Ini kalau dimulai di Nganjuk, ternyata nggak gitu. Kori merahkan akan paksudnya pemerintah Indonesia. Mereka pun juga diwomno ini. KONI Kabupaten Nganjuk periode 2021-2025 menggelar rapat koordinasi untuk pertama kalinya. Setelah SK Pengukuhan Pengurus KONI Nganjuk diterima dari KONI Provinsi Jawa Timur No. 821.2-SK.694-601.1-2021, tertanggal 27 Desember 2021. Rapat koordinasi ini membahas persiapan pengukuhan dan pelantikan sekaligus persiapan PORPROF tahun 2022, hari Rabu 5 Januari 2022, di Ruang Pertemuan Dinasosial Kabupaten Nganjuk. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Ali Mahfud, Ketua Harian KONI, serta pengurus harian lainnya juga Ketua Bidang dan Anggota. Hadir juga Tohari, selaku Ketua Bidang Anggaran KONI, Disporabut Par, Dinas Pampungda dan Olahraga Budaya dan Pariwisata, Kabupaten Nganjuk. Jadi, ayuhlah, Ketua Harian KONI ini. Ya, ini luar biasa untuk tanggaan mahali tersebut. Jadi, dapat koordinasi. Ini pertama, KONI. Berhati-berhati terbentuk untuk rapat koordinasi. Semoga dibawa pengalungan Bapak Ketua Harian KONI yang baru. Hari ini, sebagai kenyataan, berguna-guna bersihakas kolabor bulan bumi adalah tahun hadapan. Harian-harian untuk melayani prestasi. Ini adalah yang saya sampaikan kepada pembangunan. Lima Fud selaku Ketua KONI yang baru, mengharapkan dengan pengurus yang baru bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak, agar bisa meningkatkan berprestasi di semua cabur atau cabang olahraga yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini harapan dari pembentukan pengurusan yang baru dan sudah diiskitakan ini, apa, Pak, kedepannya, Pak, bagi olahraga? Kedepannya, kita harapannya, semoga kita selalu solid untuk olahraga di Kabupaten Nganjuk, selalu bisa bekerja sama dengan yang baik, mulai dari dari pemerintah daerah. Dan di situ kita nanti untuk kekembaran caranya kita bekerja sama dengan yang baik untuk pemajuan olahraga di Kabupaten Nganjuk. Rencana untuk pengukuhan atau pelantikan dari KONI sendiri kapan, Pak? Ini, Pak? Insya Allah, kita sebelum tanggal 20, tapi pastinya kita menyusul. Belum, karena kita butuh seragam. Selamat, Pak, ya. Siap. Setelah pengukuhan, KONI akan langsung bekerja untuk mempersiapkan dan mengikuti por-prov pada bulan Juli mendatang. Radian, Netral 7, melaporkan. Jadi kalau dimulai ini nganjuk, oh ternyata nganjuk. Mori melaksanakan vaksin yang meretak di Indonesia. Mereka pun juga di WOMNO ini, loh.